Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Cokok Nilsmart Sekarang ini saya ada handphone Pippo S1 Pro Dan kasusnya handphone ini lupa kunci layar Disini menggunakan kunci layar pola Dan ini sebelumnya saya iseng-iseng aja Saya acak seperti ini Tetapi tidak ketemu juga Dan polanya ini tetap salah Ya Dan kemudian disini kita akan coba Hat riset Kita akan coba keberuntungan ya Kita coba hat riset Apakah Pippo S1 Pro ini Bisa kita hat riset dalam kasus lupa kunci layar Kita akan coba hat riset dengan menekan volume atas dan volume bawah Via recovery mode Apakah bisa Dan nanti kalau tidak bisa Kita lanjut saja dengan tool Tentu saja banyak tool yang gratisan Untuk mengatasi handphone sekelas Pippo S1 Pro yang lupa kunci layarnya ini Oke ini handphone kita matikan dulu Kita tekan tombol power Kita sub down dulu Kemudian kita segera eksekusi Kita tunggu sejenak Pastikan handphone dalam posisi mati Lalu kita bisa gunakan tombol volume atas Dan tombol power Kedua tombol ini bisa kita tekan secara bersamaan Sampai handphonenya menyala dan berhasil masuk di menu Atau di halaman Pippo Recupery seperti ini Kemudian arahkan di baris nomor 2 Recupery mode Klik sekali tombol volume bawah dan ok Menggunakan tombol power Kemudian handphone mati dan menyala kembali Dan kita tunggu sebentar Nanti akan masuk di halaman Pippo Recupery Kita tunggu sebentar ya Sampai masuk di halaman Pippo Recupery Seperti ini Kemudian kita fokus di menu clear data Ini kita bisa sentuh saja Lalu pilih baris yang kedua Clear all data Kita klik seperti ini Kita sentuh Kemudian kita bisa klik ok bagian kanan Sebentar Clear all data All data on this phone Ya ini semua terhapus ya Kita bisa klik ok Sebentar ini tidak jelas ya di kamera Pokoknya sebelah kanan ya Klik ok saja Dan ternyata berhasil ya teman-teman Di sini ada speed progress proses wiping data Ya sudah berjalan Dan ini artinya berhasil Tidak meminta pasport lagi ya Oke kemudian Ini kita bisa kembali Lalu bisa restart Ya Kemudian klik ok sebelah kanan Sebentar ini memang tidak kelihatan ketika Ada tulisan ini ya Silo ya Kita klik ok saja sebelah kanan Dan handphone sekarang mulai booting ya Menyala kembali dan tinggal menunggu saja Sampai bootingnya selesai Oke ini karena tadi kita sempat lupa baterainya Banyak atau tidak ya Kita sambil colok casan saja sebentar Untuk jaga-jaga kalau kehabisan baterai ya Oke kita tinggal tunggu saja sampai bootingnya selesai Dan proses bootingnya ini memang tidak begitu lama Kita tunggu sejenak mungkin 1 menitan ya Kita percepat saja Dan buat teman-teman yang melakukan hard reset pada Pipo S1 Pro Kasus lupa kunci layar pola ataupun sandi Ternyata tidak berhasil Kita lanjut gunakan tool sakti ya Dan sekarang banyak tool yang gratisan Untuk proses format unlock Sekelas handphone S1 Pro dari brand Pipo ini Oke dan sekarang sudah berhasil masuk di halaman awal selamat datang seperti ini Kemudian tinggal kita setup saja Pilih bahasa, pilih lokasi Kemudian next lagi Kita setup saja dulu ya Apakah handphone ini terkunci FRP-nya atau tidak Kita setup dulu lewati tanpa menggunakan jaringan internet Kita next saja Apakah ini bisa langsung masuk ke menu Ataupun masih terkunci FRP-nya Kita tunggu sejenak sampai setup terakhir Ini tinggal lewati-lewati saja Kemudian Dan ternyata masih terkunci FRP-nya Biasanya ada notifikasi belum masuk Untuk menggunakan ponsel ini Terlebih dahulu Anda harus login ke akun Google pemilih Yang digunakan di ponsel ini Saat terakhir kali di reset Dan ketika kita klik siapkan ponsel Maka handphone akan kembali lagi ke halaman awal Selamat datang seperti ini Kemudian disini Buat teman-teman yang masih ingat Akun Google-nya Silahkan loginkan saja akun Google lama Yang sebelumnya sudah tersinkron di headphone ini ya Dan buat teman-teman yang ternyata lupa akun Google-nya Silahkan lanjut saja bypass FRP-nya Kebetulan di handphone ini juga orangnya lupa akun Google-nya Jadi kita harus bypass FRP-nya Tetapi untuk proses bypass FRP-nya Kita lanjut saja di video selanjutnya Untuk proses heart reset-nya Saya kira cukup sampai disini saja Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya Atau tonton link videonya ada di kolom deskripsi Untuk proses bypass FRP-nya Sekian dulu Semoga bermanfaat Dan salam opreker handphone Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!